Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan si Merah Dan kami di Earth Oke guys, jadi hari ini gue bikin spesial vlog Untuk kalian simak dan dengar juga nih soal si Merah Dan tentunya guys, gue pengen menjawab semua komenan yang udah Apa nih, partisipasi banget nih udah komen Dan tentunya kepo sama si Merah Jadi gue appreciate banget dan gue ucapin banyak terima kasih dulu sebelumnya Karena banyak entusias banget ya dari kalian mengenai si Merah ini Jadi gue jawab satu persatu pertanyaan, konten by konten Dan tentunya challenge juga tetep masih gue lakukan guys Berhubung ini masih PPKM, gue ingetin kalian untuk stay safe disana Dan tentunya gue akan selalu menyajikan tontonan-tontonan yang menarik Agar kalian juga betah di rumah gitu guys Oke, langsung aja guys Jadi hari ini gue mau ngebahas tiga poin Yang menurut kalian itu kurang dari si Merah gitu ya Satu, mengenai finishing guys Kedua, masalah kedap suara di kabin dalam Dan ketiga, hawa panas mesin apakah masuk ke wilayah mobil ya Oke, jadi pertanyaan lewat komen ya Gue munculin yang pertama dulu nih guys Oke, jadi komen yang pertama soal finishing Detail, jadi gini guys Gue ceritanya kemarin itu Antara dilema guys Gue pengen launching mobil ini setelah total full finish Secara detail banget dan perfect banget Atau kita release dulu soal model Baru kita detailing pelan-pelan Jadi gini kemarin itu Emang sebenernya gue gak mau launching di bulan lalu Ya guys ya Tapi berhubung banyak banget request Dan temen-temen gue juga yang udah setia nungguin kabar si Merah Selalu komen Bang, si Merah mana? Bang, si Merah mana? Bang, si Merah mana? Oke, sampai akhirnya gue memutuskan untuk Oke, gue tampil dulu Bukan ala kadarnya guys Gue tampil dulu secara segi eksterior Alias looksnya Karena balik lagi proses modifikasi itu Tidak segampang yang kalian pikir Jadi banyak banget aspek-aspek yang Harus gue pegang satu persatu gitu Contohnya kayak sekarang gue pengen bahas soal engine guys Jadi kemarin itu Emang mobil tersimpan kurang lebih satu tahun guys Jadi ini mobil udah nganggur nih satu tahun Sampai akhirnya Debu itu banyak banget Kotoran, sisaan pekerjaan-pekerjaan Oli dimana-mana Fiber Dan Hal-hal serupa itu tuh Mem bikin mobil gue tuh kotor banget gitu guys Dan tentunya guys Kalau soal eksterior Nanti mungkin gue akan bahas di next vlognya juga Dan tentunya ada challenge juga kemarin Untuk merubah warna velg Agar tampilannya lebih racing Nanti next vlognya gue bakal bahas Seperti itu Ya jadi vlog by vlog Gue akan coba jawab semua pertanyaan Dari kalian Hehehe boy Belum Lagi Gue harus mengerjakan beberapa Kalian bisa lihat Itu Grandis Legend gue Udah di lift Ini Lexus juga udah mengantri guys Gue mau fitting pelag baru juga Karena gue udah bosen banget Sama pelag 20 yang Cambernya over Ditambah lagi di belakang sana Banyak banget Mobil-mobil JDM juga Mobil-mobil project Yang kita harus Kelarin guys Jadi mohon pengertiannya Apalagi di fase-fase PPKM Seperti sekarang Gue gak bisa bergerak bebas Jadi gue harus bener-bener Hitung ritme main Dan Apa nih yang harus kita tayangkan Untuk kalian Tonton di rumah Gitu ya guys Oke Mengenai eksterior Gue gak bisa bahas Banyak guys Yang jelas nanti gue akan Kasih ke next vlognya Buat kalian Tapi Kalo soal mesin guys Ini gue baru pegang Kurang lebih Sama anak-anak nih Yang kemarin Ada yang mungkin Comment sedikit Bang Kurang detail Apa segala macem Jadi gue jujur aja Gue nih Sembari progress berjalan Gue tuh udah menyiapkan Beberapa part Untuk mendetil Ruang mesin gue Gitu ya Jadi contoh kayak gini Ini cover gue udah punya lama Gue lagi angkat lagi nih Sorry nih kalo masih berantakan Masih kotor Karena gue belum cuci mesinnya Karena gue lagi fitting nih Ini Bakal terpasangnya Seperti apa Cover engine ini Dan tentunya Jalur-jalur kabel Gue urut ulang lagi guys Kayak kemarin Banyak banget kabel Yang ada di wilayah sini Gue bikin Jadi si mesin ini nih No kabel di wilayah tengah Dan ditambah lagi guys Ini kemarin itu Karena Konstruksinya white body Gue itu harus Sangat dengan terpaksa Melepas wilayah apron Apron itu apa Kalian boleh Cek ya Apron itu Wilayah untuk menghadang Kempasan air Yang masuk dari Ruang fender dalam Ke ruangan mesin Jadi nih Mobil gue lepas Karena mentok banget Sama si mobilnya Dengan spek seperti ini Udah ceper lebar Otomatis si apron itu rusak Apalagi pembuatan white body gue ini Gue potong si vendernya Alias si apron ini Udah gak ada Dudukannya lagi guys Jadi otomatis gue harus Bikin apron baru Sampai akhirnya Tadi sudah terpasang Dan Bentuknya seperti itu Kalian bisa lihat tuh Nah Kalau wilayah konstruksi Sudah terpasang semua Dan sudah Apa nih Ibaratkan gue lihat Oke Akhir ini udah gue tes Gak ada yang masuk sama sekali guys Sampai akhirnya Ini gue tinggal Melakukan proses Pengecetan Pendetailan kabel lagi Dan pembuatan cover lagi guys Oke Karena mungkin Kedepannya gue akan Membuat Si mobil ini Tertutup nih Wilayah sini nih guys Ini gue bikin tutupan Dan Sampai wilayah sini Jadi kayak letter U gitu ya Gue bikin tutupan Full carbon guys Kenapa Satu mungkin gue akan Menaikan Soal fungsi Jadi Gue menciptakan produk Disini gak Cuman Semelulu Soal look guys Tapi fungsinya juga Akan jelas Kedepannya Satu Kalau cover yang disebelah kanan Yang gue bikin Nanti Untuk menutupi Udara panas Karena kenal pot si merah ini Udah di wilayah depan guys Gue akan menutupi Wilayah panas Yang akan Deket banget nih Sama boxy cream nih Jadi ini udah Resikonya tuh Lumayan Gede Walaupun dari kemarin Gue coba Gue tes Gak ada masalah Sama sekali guys Tapi ya Untuk safety lagi Gue akan pikirkan Langkah-langkah Seperti itu Jadi stay tune aja guys Dan ditambah lagi guys Kalau untuk wilayah sini Fungsinya yang Seperti tadi gue udah bilang Membuat juga nih Si tampilan si mesin itu Lebih dominan ke wilayah tengah Karena Gue pikir Gue akan mengekspos Ini mobil Dengan styling seperti ini Adalah di wilayah tengah Emang Kalau kita wiretuck Bisa disini Tapi menurut gue Kayaknya belum Apa nih Belum butuh ya Mobil ini di wiretuck Dan seperti ini pun Kalau gue misalkan Akalin dengan Cover seperti itu Atau gak jalur kabel Yang udah gue pelan-pelan Rapihkan disini Udah keliatan kayak kosong Kayaknya udah cukup Itu guys ya Mungkin Untuk menjawab Proses finishing Detailing Gue Nih satu-satu Gue buktiin ke kalian Dan kasih tau ke kalian semua Langkah-langkahnya Seperti ini Jadi gak Semudah yang kalian Comment Bang kurang detil Ya iya Otomatis Gak detil Kenapa ya Mobil gue paksain keluar Ditambah lagi Ya ini Emang prosesnya tuh ya Dari eksterior Gue udah oke Baru gue Masuk ini Detil-detil dalemnya Apa aja yang kurang-kurang Baru gue pegang Sekarang gitu guys Mumpung lagi PPKM juga Jadi gue gabutnya tuh Megang mobil gitu guys ya Oke Ditambah lagi lanjutan Oh ya Masalah yang Ada komen Gini Di over fender Ada baut Sorry dulu guys Bukan gue Apa nih Tepis omongan itu ya Itu adalah footage Waktu Zaman si merah Lagi dikerjain Konstruksi white body Gue gak ada Baut-bautnya Jadi ini bener-bener rata Udah alus semua Dan yang komen itu Emang Gue ucapin thank you banget Mau mengkoreksi gue Kerjaan gue disini Tapi Itu adalah Gue jawab nih Itu footage lama Yang dimasukin dari tim media Untuk memberi tau Di vlog bahwa Proses kita merakit body kita Itu seperti itu Jadi ngemalet tuh Bener-bener di body ya Menggunakan baut Jadi gak Ada kata-kata Miss gitu ya Jadi presisi banget Mantap Dan tentunya barangnya Ketika ditempel itu Bener-bener Kuat guys Jadi gitu ya Itu yang gue jawab lagi Jadi bukan Mobil gue tuh Ada baut ketinggalan Atau apa Enggak 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 ada Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Jadi ini bener-bener Sudah tertempel rapih Dan Ya Sorry guys Ini agak kotor sedikit Tadi gue ngetes mesin Karena gue abis ngedetailing mesin Jadi gue tes dulu Ada yang kebakar-bakar lagi enggak Ternyata ada nih Kap mesin nih Kebakar nih Karena ya Balik lagi Enggak diki Enggak gue Suka ngeledekin Orang-orang disini Jadi ngaget-ngagetin Jadi mainan flamethrower Di bengkel gitu guys Jadi ya Ya begitulah Gosong Oke tim media Boleh masuk ke dalam Oke guys Jadi ini Gue bikin lagi Mengenai Vlog yang kedua nih Bukan vlog yang kedua ya Menjawab pertanyaan yang kedua Soal kabinnya Dan udara panas Masuk atau tidak Secara Interior gitu ya guys Jadi langsung aja nih guys Gue Tutup Gue nyalain mobilnya aja Oke Jadi Ini mobil udah gue nyalain guys Kebeneran Ini AC juga masih berfungsi Dan Pertanyaan Dari netizen Seperti ini Jadi kalian boleh lihat Gue Pertanyaannya ini Ada dua tuh guys Kalian boleh lihat Dua tuh Pertanyaannya Dan gue jawab Hari ini guys Oke Jadi gini Kalau mengenai Hawa panas guys Gue juga Udah Mendevelopnya Sedikit tentang Firewall Namanya Frame body Mobil itu Tentunya di depan Dashboard itu Ada yang namanya Firewall guys Alias Itu tuh tempat Menempelnya Master rem Booster rem Tempat menempelnya Jalur-jalur Kabel ecu Jalur-jalur Ya semua jalur Ada Di Firewall guys Dan gue udah develop Waktu gue naikin Turbo Mobil ini Gue itu Udah kasih sedikitnya Perdam Jadi udah tentunya Kalau ibaratkan Hawa panas Masuk ke dalam kabin Itu gak mungkin banget guys Karena gue udah konstruksiin Dan gue selalu bilang ke kalian Gue kalau konstruksiin Disini Di earth Gue tuh gak yang Cuman semena-mena Soal fashion guys Jadi Gue itu Lebih seneng Berfashion Tapi yang berfungsi Sesuai tagline kita Fashion all function guys Iya 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 Jadi kalau untuk menjawab Ini buktinya AC juga Gue mungkin Kasih tanya Tim media gimana AC dingin gak Dingin Dingin kan Dingin enak AC normal Ya kan Suara juga ini Nge-vlog Kayaknya normal kan Normal Gak ada Ini Gue ceritanya Ngobrol sama Tim media gue Eh cowok Boleh kenalan gak Tuh Jadi Ini nih bukan yang Semena-mena gue Bikin kenal pot Depan juga Untuk mengganggu Kenyamanan ya Tapi Emang sih Sebenernya Keliatannya Fashion banget gitu Karena Bukan cuman gue Yang udah menciptakan Kenal pot Di wilayah depan Jadi kalau Kalian lihat juga Aliran-aliran Mobil racing Di luar negeri ya Contoh kayak di Amerika Atau gak di Jepun Di Europe Itu udah Banyak banget Yang menggunakan turbo Dan tentunya Kenal potnya tuh Udah dipindah di depan Karena Balik lagi Apa nih Lebih bahasanya tuh Sekarang tuh ada bahasa Every performance car Is a show car Jadi Si mobil Balap ini Bisa perform juga Sekalian buat fashion gitu ya Alias contest gitu Jadi gue Bukannya Apa lagi nih Gue bukannya gak terima Dia omong begitu ya Tapi Emang kegunaannya tuh Ada sih Selain buat fashion doang Ya Gue Gue hobi foto-foto Gue Emang demen banget Dan Dari dulu Pengen banget Bisa nyiptain Suatu mobil tuh Yang Ibaratkan bukan Mobil racing Sesungguhnya Apalagi Xpander ini kan Mobil sejuta umat ya guys Jadi gue lebih Condong menciptakan Satu inspirasi Untuk mobil sejuta umat Alias mobil yang lagi Hits di Indonesia Apalagi Ini kelahirannya di Indonesia nih Dan di develop abis di Indonesia Jadi gue mau Represent Gimana caranya Alias Xpander tuh Bisa dipush Sampai titik mana gitu Bang Rifat aja Bisa menciptakan Xpander Untuk rally guys Tapi Disini gue juga Ibaratkan Ada sedikit salut Dan ingin Apa nih Ingin membantu juga ya Jadi kayak ada rasa Natural dari diri gue gitu Gue juga pengen Ngedukung image Xpander Gimana di Indonesia gitu Bukan menjadi pesaingnya Bang Rifat Justru kita disini Pengen bener-bener Ningkatin guys ya Jadi Bang Rifat Oke bikin Xpander Konsep rally Nah kalau gue disini Gue mengembangkan Xpander itu Untuk konsep street racing guys Jadi Gue pengen image Xpander gue ini Gak melulu Kalah dengan mobil-mobil sport guys Gue punya Apa sih Jadi kayak Punya ambisi ya Untuk meningkatkan Image Xpander ini nih Gak cuma mobil untuk keluarga Yang basicnya tuh low MPV Tapi gue disini pengen Ciptain Xpander ini Bener-bener bisa jadi Mobil kontes Atau gak Bang Rifat udah Ciptain Xpander Untuk racing gitu Jadi Gue udah yang ibaratkan Yaudah gitu Kita kembangin dari Xpander Kita maksimalkan abis Gimana caranya Ber-fashion Tapi berfungsi Itu tagline nya guys Kalau dari gue Dan tentunya Kalau untuk interior sendiri Kemarin mungkin Banyak yang keponanya Ini gue menggunakan Bright Bright Samurai guys Ini Cuga ya Biasanya mereknya Tipenya cuga Dia udah carbon juga guys Kenapa? Karena Gue Tipe Xpander nya ini Yang tipe sport Gue sengaja ambil Bukan yang ultimate Karena ini Finishing nya tuh Carbon silver Dan Berauranya racing banget Ininya juga berwarna hitam Bukan krem Tapi emang sedikitnya Agak gak nyamung nih Untuk wilayah atas Dan Doain aja guys Mudah-mudahan Kedepan gue juga Akan mendetil Soal interior Jadi kalau bicara tadi Ada yang ngomong juga Kurang detil Gak ada apaan ya Gue ucapin sorry dulu Gue Baru bisa maksimal Tunjukin tontonan ke kalian Baru sampai segitu Gitu guys Tapi Gue janji Gue bakal Habis-habisan lah Sama mobil ini Karena Emang komitmen awal juga Pas gue beli mobil ini tuh Udah Pengen banget Ngebikin icon Mobil ini Alias si merah gue Jadi Kedepannya Stay tune aja guys Karena garapan si merah Juga gue liat Ini belum selesai Kalau dari segi eksterior juga Gue berani Open ke kalian Ini baru 70% Dari desain gue Yang asli Jadi Kedepannya juga akan Ada pengembangan desain lagi Dan tentunya Kalau soal engine Engine Ini sekitar 60% guys Karena kenapa Gue Kedepannya Pengen coba Kalau emang ada Rejeki ada jalan Gue mau upgrade Internal Engine nya Karena Untuk lebih Memaksimalkan lagi Jadi Gak cuman tampilannya turbo Atau gak intercooler besar Atau gak kenal potnya Bisa nyemburin api Ya udah cukup Dan sekarang itu Udah 155 Dk guys Jadi Gue gak tau nih Kedepannya mesin akan gue apain lagi Yang jelas Gue Yang udah lama banget Gak tersentuh sama gue Yaitu Segi interior guys Jadi kedepannya gue akan Ya hampir semua lagi sih guys Dan tentunya Mohon bersabar juga guys Karena kondisi sekarang lagi Seperti ini Dan gue juga Harus bisa sedikitnya Mengalah Sama Customer-customer gue Karena mereka pun juga Titip percaya Mobil mereka Untuk digarapin sama gue Dan tim R tentunya guys Jadi Mohon bersabar Yang jelas Update Bakal tetep gue update Buat kalian semua Oke Mungkin wilayah interior Seperti ini guys Masih gak terlalu banyak Yang berubah Boost meter juga gue pake HKS Ini nih Boost meter nih Jadi Kalo malem Misalkan ini lampu gue matiin ya Lampu kabin ya Ini gue nyalain Tuh Jadi Ini Alurnya itu Gue kenapa pilih HKS Karena Ada detail-detail expander juga Yang berwarna biru guys Dan tentunya biru merah Jadi gue ambil HKS Dan Apa sih Blow off juga gue pake HKS Jadi biar kayak single tuner aja gitu guys Gue ngedesainnya Oke Mungkin seperti itu Tentang Interior Nah kan Tuh Tim media yang tadi keringetan di luar Sekarang di dalam mobil Kayaknya ngadem nih Adem ya kan Ini mesin juga Gue gak mengada-ngada guys Jadi kalian bisa liat Itu temperaturnya juga Normal ya guys ya Alias Gak yang gue lagi nge-vlog tuh Baru Cold start Akhirnya bisa menimbulkan AC dingin Gak guys Gue disini Bikin vlog juga gak ada setting-settingan drama Gue pure banget Sorry dulu Kalo emangnya Ada yang sedikit kurang-kurang ya Kualitas gambar atau gimana Tapi gue disini Emang bener-bener pure Di saat Kejadian Di waktu kejadian Gue langsung taking No prepare-prepare Jadi bener-bener pengen natural semua guys Gitu guys Mantap Oke Jadi ini AC dingin banget nih Udah normal lah Gak ada Penyakit Buat Masalah kedap dan AC Dan ini tentunya Gue coba sedikit Gas guys Biar kalian bisa denger suara Dalam kabin expander gue Gimana yang tadi Ada yang ngomong Suara Dari luar Masuk gak Atau gak kedap Gue gas nih Sorry juga nih Buat Ngasih tau kalian Itu kenal pot Kebul bukan kebul Dari mesinnya bermasalah Karena ini mobil Jujur Gue jarang pake Jadi banyak banget Endapan-endapan oli Yang tersimpan Di kenal potnya Yang sehingga Kalo gue panasin Itu pasti Ngeluarin kebul Otomatis Namanya oli Terkena panas Itu akan menguap Jadi kalian bisa liat Tambah lama Tambah menghilang asepnya Jadi Bukan masalah Internal stock engine-nya Baret piston Atau gak gimana Ini udah tertuning banget Udah Remap guys Udah Tambah PG back Dan gue udah tuning Gue bocorin gak ya Gue bocorin deh Di RS Korudi Di Jakarta Buat kalian pemain mesin lama Mungkin Tau lah Siapa Korudi Yang jelas yang Ngeriset Ini mesin gue Si Korudi Jadi gue dari Cerbon Gue pasangin turbo Gue pasangin semua Setting hardware Gue bawa Jakarta Gue dyno Sampai tembus 155 Masih rayon Mudah-mudahan Kalo spek sekarang Gue berani Geber busnya Angkat lagi Untuk mencapai 180 dk Jadi Seperti itu Bocorannya guys Oke Kita lanjut Di luar guys Oke Jadi guys Gimana Jawaban Respon dari gue Untuk mengenai Pertanyaan Dari komen Yang kalian udah kasih ke gue Dan team earth juga Jadi gue Bakal ke depannya Akan selalu Menjawab Dan memberi tau Spek detail by detail Kalo emangnya Ada yang komen Jadi Buat kalian juga Kasih tau temen-temen kalian Yang suka sama Konten-konten Modifikasi Kalian boleh subscribe Channel kita Karena subscribe itu Gratis guys Jadi gak usah Khawatir Dan tentunya Gue mau sedikit promo Ini gue mengeluarkan Ya Tipe baru nih Earth Saber Design Soal kaos guys Merchandise Ini yang volume 2 Jadi Gue sebenernya Keluarin 2 warna Ada hitam Ada Abu-abu nih guys Jadi gue hari ini Lagi pake yang Abu-abu Dan tentunya Desainnya seperti ini Kalian boleh Cek langsung aja Di instagramnya At earth.industry Jadi sebelum kehabisan Dari kemarin-kemarin Banyak banget Yang nanya Bang Kalo mau beli Kaos Saber Dimana Oke Yang produksi Volume 1 Itu udah sold Ketika gue launching Satu bulan Itu sold guys Langsung abis Jadi ini Untuk bulan Agustus Kita lagi ada promo juga Untuk beli Earth Season 2 Dengan Saber Itu dengan Spesial price Harga 250 ribu Dapet 2 kaos guys Jadi buruan Kalian yang belum Coba Atau gak Belum beli Baju dari earth Kalian boleh coba Dan tentunya Kita berani garansi Soal kualitas Dan Kenyamanan Kalian kalo pake kaos guys Gue berani jamin Cobain deh Oke Jadi kalian boleh Langsung kontak aja At earth.industry Dan tentunya Kita punya 7 instagram guys Ada disini Instagramnya Jadi buat garapan-garapan detil Kayak motor Mobil Ada semua di instagramnya Satu persatu Jadi kalo kalian yang suka motor Gak suka mobil Kalian boleh add langsung At earth.motoclans Atau gak Kalian boleh lah Yang suka BMW Ada Bimmer Kita ada semua Jadi gitu Oke mungkin Topik gue hari ini Soal si Merah Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya